Sipisau terbang Lijilid 29. Bar 68. Antara Dewa dan Setan Afei bangkit dan berjalan menuju ke pintu itu. Beruk. Pintu segera tertutup rapat kembali dan terdengar suara kunci di selot. Afei menggedor-gedor pintu itu sekuat tenaga. Setelah beberapa saat terdengar suara dari dalam, siapa itu aku? Jawab Afei. Siapa engkau aku adalah aku? Terdengar suara cekikikan di dalam. Orang ini sudah gila, dari nada suaranya, seolah-olah ia adalah pemilik tempat ini, tapi siapa yang kenal padanya? Siapa yang bisa menerka orang macam apa dia? Dia kelihatan seperti habis melihat hantu, suara-suara itu sudah dikenalnya. Baru semalam, suara-suara yang sama terus-menerus membisikkan kata-kata yang manis dan merayu di telinganya. Mengapa sekarang mereka berubah? Tiba-tiba Afei merasakan kemarahan dalam hatinya. Dalam kemarahannya, ia mendobrak pintu itu sampai terbuka. Tujuh pasang metu yang cantik sedang menatapnya. Semalam, ketujuh pasang metu itu tampak seperti air yang sejuk dan tenang, seperti madu yang manis. Namun kini, rasa sejuk, tenang, dan manis itu telah menguap entah ke mana. Air itu telah membeku menjadi esavei masuk dan tersandung. Ia langsung menyambar seguchi arak. Guci itu sudah kosong. Mana araknya tidak ada arak, cepat ambilkan kenapa? Ini bukan pabrik arak. Afei berjalan limbung ke arah gadis itu dan memandannya sambil berkata, Kalian tidak mengenali aku sepasang metu yang cantik memandannya dingin dan menjawab, dan apakah kau mengenali aku? Tahukah kau siapa aku? Afei jadi bingung. Apakah semalam aku tidak di sini? Sebuah suara lain menjawabnya, ini memang tempat engkau bermalam tadi malam. Tapi kau bukan orang yang sama seperti orang yang semalam berada di sini, suara yang manis itu rasanya sudah sangat dikenalnya. Seluruh tubuh Afei mulai gemetar lagi. Ia memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tidak ingin melihat wanita itu lagi. Ia tidak berani melihat wanita itu lagi. Ia adalah wanita yang tidak dapat pergi dari mimpi-mimpinya. Ia sanggup mengorbankan apapun juga dengan rela hati asalkan dapat memandannya sekejap saja. Namun saat ini, rasanya ia lebih suka mati daripada harus melihatnya. Wanita itu masih seperti dulu. Namun Afei tidak seperti yang dulu lagi. Semua orang masih terdiam, segala sesuatu masih tidak bergerak. Debu dari langit-langit perlahan-lahan melayang turun. Apakah tertiup angin? Apakah karena suasana yang begitu mencekam di situ? Tiba-tiba siang kean Kim Hang melangkah maju. Dan Lisan Hoan tetap tidak bergerak. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memecahkan keheningan, bergerak adalah tidak bergerak. Tidak bergerak adalah bergerak. Tahukah kau apa artinya suara itu terdengar seperti suara orang tua yang bijaksana? Semua orang dalam ruangan itu dapat mendengarnya dengan jelas. Namun tidak seorang pun tahu dari mana datangnya. Kini terdengar suara lain sedang tertawa. Lalu katanya, kalau begitu, bertempur adalah tidak bertempur. Tidak bertempur adalah bertempur. Lalu apa gunanya bertempur suara ini masih sangat muda, manis dan penuh semangat. Juga tidak ada seorang pun yang tahu dari mana datangnya. Kata suara yang tua, mereka bertempur karena mereka tidak tahu apa inti sebenarnya dari ilmu silat itu. Suara gadis muda itu terdengar cekikikan sambil berkata, Maksudmu mereka berdua sebenarnya tidak mengerti, Walaupun mereka menyangka bahwa mereka mengerti segala sesuatu dengan jelas setelah dua kalimat itu diucapkan, Kecuali Lisan Hoan dan Siang Kuan Kim Hong, Wajah semua orang di situ langsung berubah. Seseorang berkata bahwa dua orang ini tidak mengerti ilmu silat. Jika dua orang ini tidak mengerti ilmu silat, Siapakah di dalam dunia ini yang dapat mengaku mengerti ilmu silat? Kata suara yang tua lagi, Mereka berpikir bahwa senjata itu tidak berada di tangan, Namun ada dalam hati adalah puncak tertinggi dari ilmu silat. Namun sebenarnya mereka salah besar, Salah sebesar apa tanya suara yang muda sambil tertawa geli. Sedikitnya seribu delapan ratus li, Lalu apa sebenarnya puncak tertinggi ilmu silat itu? Sahut suara yang tua, Ketika tangan sudah menjadi kosong, Dan hati sudah menjadi hampa. Senjata dan diri sudah menjadi satu. Jika mereka mengerti sampai di sini saja, Mereka tidak akan salah terlalu jauh, Tidak salah terlalu jauh. Maksudmu tingkatan itu pun belum yang tertinggi? Tanya suara yang muda kaget. Ya, ada yang lebih tinggi lagi. Tingkatan ilmu silat yang tertinggi adalah Ketika segala sesuatu muncul dari ketiadaan. Tidak ada lagi senjata, Dan tidak ada lagi diri. Senjata dan diri sudah terlupakan. Ini adalah ketiada bentukan yang sejati, Kedikdayaan yang sejati. Saat itu, Hilisan Hoan dan Siang Kuan Kim Hang Tidak berani berubah ekspresi. Terdengar suara yang muda berkata lagi, Setelah mendengarkan penjelasanmu, Aku jadi teringat satu cerita, HMMM ada satu cerita dalam agama Buddha Zen. Ketika murid utama dari leluhur kelima, Senh Siu sedang melantunkan sebuah sajak, Tubuh bagaikan pohon bodi, Pikiran bagaikan cermin yang mengkilat. Tiap saat kita menjaganya tetap bersih dan tidak sedikit pun, Ternoda debu ini adalah tingkat pencerahan yang sangat tinggi, Ya, ini sama seperti mengatakan senjata itu tidak berada di tangan, Namun dalam hati. Untuk sampai ke tingkat ini pun bukan hal yang mudah, Namun kemudian leluhur ke enam hoineng menjawab dengan sajak yang lebih mendalam lagi, Tidak ada pohon bodi, Tidak ada cermin yang mengkilat. Tidak ada sesuatu pun dan tidak akan ada apapun. Lalu dimanakah debu akan menodai oleh sebab itulah ia menjadi tokoh agama Buddha Zen yang paling dihormati, Betul sekali. Itulah tingkat pencerahan yang tertinggi. Jika seseorang sudah mencapai tingkat itu, Orang itu adalah sahabat para dewa, Kalau begitu, Teori yang baru saja kau ajarkan padaku sebenarnya adalah ajaran agama Buddha Zen Tanya suara yang muda dalam segala hal di dunia ini, Ketika seseorang mencapai tingkat yang tertinggi, Teori satu sama lain tidaklah jauh berbeda, Jawab suara yang tua. Jadi dalam segala perbuatan, Kita harus selalu menuju pada tanpa benda, Tanpa diri. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai puncak kesempurnaan, Tepat sekali. Akhirnya aku mengerti seru suara yang muda dengan gembira. Sayang sekali ada orang-orang yang setelah mencapai tingkat senjata itu tidak berada di tangan, Namun dalam hati saja sudah menjadi senang luar biasa dan sombong. Sayang sekali mereka tidak menyadari bahwa itu hanyalah kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih indah dan mendalam, Jadi kalau orang di tingkat itu sudah merasa berada di puncak, Mereka tidak akan mungkin maju lebih jauh, Kata suara yang muda. Betul sekali, saat itu, Baik Li San Hoan maupun Siang Kuan Kim Hang berkeringat dingin pun tidak berani. Tiba-tiba Siang Kuan Kim Hang berkata, Suan San yang terhormat tidak ada jawaban. Kata Siang Kuan Kim Hang lagi, Jika Suan San sudah datang, mengapa tidak memperlihatkan diri masih tetap tidak ada jawaban. Angin bertiup masuk dari jendela, dan tirai di sisi yang lain pun menjadi tegak. Jika Li San Hoan dan Siang Kuan Kim Hang ingin bertempur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghalangi mereka. Namun percakapan orang tua dan orang muda tadi telah menyedot seluruh rasa persaingan yang begitu tebal dalam ruangan itu tadi. Mereka berdua masih saling berhadapan. Keduanya masih berdiri dengan kera yang sama. Namun kini semua orang lain dalam ruangan itu dapat bernafas dengan lega. Suasana mencekam yang merundung ruangan itu kini telah lenyap. Li San Hoan menghela nafas panjang dan berkata, Naga hanya menunjukkan kepalanya, tidak menunjukkan ekornya. Sudah tentu Tuan San ada di antara kita, Kata Siang Kuan Kim Hang dingin, Semua orang bisa menyombongkan teori mereka. Pertanyaannya adalah bisakah mereka mendukung teori mereka dengan perbuatan nyata. Sahut Li San Hoan sambil tertawa, Mengemukakan teori seperti itu pun bukan pekerjaan mudah. Sebelum kalimatnya selesai, terdengar suara ribut-ribut di luar. Empat orang menggotong sebuah peti mati masuk ke dalam pekarangan. Peti mati itu masih baru. Capnya pun seolah-olah masih nasah. Keempat orang itu membawa peti mati itu masuk ke dalam ruang perjamuan. Seorang penjaga berjubah kuning berjalan menghampiri mereka dan berkata, Kalian salah halaman. Cepat pergi sekarang juga salah seorang dari penggotong peti mati itu bertanya, Apakah di sini ada Tuan Siang Kuan? Apa urusanmu dengan Tuan Siang Kuan? Tanya si penjaga tajam. Kalau begitu kami tidak salah halaman. Peti mati ini adalah untuk Tuan Siang Kuan, si penjaga melotot dengan garang. Bentaknya, jika kalian mau cari gara-gara, kurasa peti mati ini lebih cocok untuk kalian berempat. Jawab si penggotong peti, peti mati ini terbuat dari kayunanmu yang sangat mahal harganya. Kami tidak pantas dikuburkan dengan peti mati seperti ini. Tinju si penjaga sudah hampir melayang ke wajah si penggotong peti. Siang Kuan Kim Hang tiba-tiba menyelah, siapa yang menyuruh kalian membawa peti mati itu kemari? Saat si penjaga mendengar suara itu, tinjunya berhenti di udara. Si penggotong peti kini terlihat sangat ketakutan. Katanya dengan terbata-bata, ada seorang Tuan Song yang memberikan empat tel terak kepada kami dan menyuruh kami mengantarkan peti mati ini ke sini. Ia secara khusus memesan pada kami untuk menyerahkannya kepada Tuan Siang Kuan, Tuan Bershah Sang. Orangnya seperti apa? Tanya Siang Kuan Kim Hang. Jawab seseorang, seorang laki-laki tidak terlalu tua, tidak muda juga. Ia sangat murah hati, tapi sayang kami tidak melihat wajahnya, tambah seorang yang lain, ia datang lewat tengah malam kemarin. Waktu datang, ia langsung meniup lilin sampai mati, sehingga kami sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Siang Kuan Kim Hang menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Ia tidak menanyai keempat orang itu lebih lanjut. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan keterangan apapun dari mereka. Peti mati ini kelihatannya cukup berat. Mungkin ada seseorang di dalamnya, kata salah seorang dari mereka. Kata Siang Kuan Kim Hang, buka peti ini. Tutupnya belum dipakukan, jadi bisa dibuka dengan mudah. Baru saat itu, wajah Siang Kuan Kim Hang berubah total. Wajahnya masih tetap kosong. Bahkan alis dan bibirnya pun tidak bergerak. Namun air mukanya sudah berubah. Begitu berubah, sampai-sampai ia terlihat seperti orang lain. Seperti seseorang yang sedang mengenakan topeng. Ia tidak ingin seorang pun melihat wajahnya saat itu. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang mengenakan topeng seperti itu. Biasanya tidak akan kelihatan, namun di saat-saat genting, topeng itu akan terlihat nyata. Ada yang mengenakannya untuk menutupi kesedihan, ada yang untuk menutupi kemarahan, memaksakan seulah senyum, atau menghadapi suasana yang menekan. Dan ada pula yang mengenakannya untuk menutupi rasa takutnya. Apa alasan Siang Kuan Kim Hang mengenakannya? Memang betul ada mayat dalam peti mati itu. Mayat itu tidak lain adalah mayat anak Siang Kuan Kim Hang satu-satunya, Siang Kuan Hui. Waktu Siang Kuan Hui terbunuh, Li San Hoan menyaksikannya. Ia tidak hanya menyaksikan Hing Bu Bing membunuh Siang Kuan Hui, ia pun melihat Hing Bu Bing menguburkannya. Bagaimana mayat ini bisa ada di sini sekarang? Siapa yang menggali kuburannya? Siapa yang mengirimkannya ke sini? Untuk apa? Mat Li San Hoan mengejap beberapa kali. Ia berpikir keras. Topeng di wajah Siang Kuan Kim Hang seolah-olah makin lama makin tebal. Ia terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Li San Hoan. Apakah kau pernah melihat orang ini ya? Apa pendapatmu saat melihatnya sekarang mayat itu terlihat sudah dibersihkan dengan seksama? Sama sekali tidak terlihat bahwa mayat itu digali dari kuburannya. Ia pun mengenakan jubah yang baru, tidak. Ada setitik debu pun, sebercak darah pun yang mengotorinya. Hanya terlihat satu luka. Luka itu di leharnya. Luka tusukan yang dalamnya 7 per 10 bagian. Kata Li San Hoan, Ku rasa, ia tidak merasa sakit dalam kematiannya. Maksudmu, kematiannya sangat cepat. Sahut Li San Hoan, kematian itu sendiri tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah saat menunggu kematian datang. Tapi aku yakin ia tidak mengalaminya, wajah Siang Kuan Hui terlihat begitu damai, seolah-olah ia hanya teridur. Seseorang telah berhasil menghapus wajah ketakutannya sewaktu ia terbunuh. Walaupun Siang Kuan Kim Hong mengenakan topeng di wajahnya, topeng itu tidak dapat menyembunyikan matanya. Matanya menyala karena marah. Dan metu itu tertuju pada Li San Hoan. Kata Siang Kuan Kim Hong, Orang yang dapat membunuh dia begitu cepat jumlahnya sangat sedikit. Jawab Li San Hoan, Memang sangat sedikit. Mungkin tidak lebih dari 5, Dan kau adalah salah satunya. Li San Hoan mengangguk dan berkata, Benar, aku adalah salah satunya. Demikian juga engkau, Tanya Siang Kuan Kim Hong, Dan mengapa aku membunuhnya? Tentu saja kau tidak membunuhnya. Aku hanya ingin kau menyadari bahwa orang yang bisa membunuhnya, Belum tentu adalah orang yang ingin membunuhnya. Dan orang yang membunuhnya, Belum tentu adalah orang yang dikategorikan bisa membunuhnya. Tambah Li San Hoan, Ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita kendalikan, Yang tidak pernah kita sangka akan terjadi, Kini Siang Kuan Kim Hong tidak berbicara lagi. Namun matanya terus memandang Li San Hoan. Tatapan Li San Hoan menjadi lembut, Bahkan hampir memancarkan rasa simpati. Sepertinya ia telah berhasil menembus topeng Siang Kuan Kim Hong Dan melihat kekagetan dan kesedihan hatinya yang begitu dalam. Biasanya Siang Kuan Kim Hong lah yang menyiksa dan mengancam orang lain. Kini ia berada di pihak yang kalah, Walaupun ia tidak tahu dari siapa. Darah lebih kental daripada air. Anak tetap adalah anak. Siapapun juga dia, Rasa sedih kehilangan anak bukan rasa sedih biasa. Siang Kuan Kim Hong terlihat agak relisah. Perilakunya yang dingin dan tidak berperasaan itu sedikit demi sedikit pudar. Rasa simpati dalam tatapan Li San Hoan terasa bagaikan palu godam yang sedikit demi sedikit mengikis topeng besi di wajah Siang Kuan Kim Hong. Ia tidak dapat menahan diri lagi dan tiba-tiba berteriak, Pertempuran antara kau dan aku sudah tidak dapat dihindarkan lagi, Li San Hoan mengangguk mengiakan. Memang tidak terhindarkan, sekarang, kata Siang Kuan Kim Hong. Bar 69. Pria sejati karena putra tunggal Siang Kuan Kim Hong telah terbunuh, Ia sedang dikuasai amarah yang tidak terkendali. Ia ingin bertempur dengan Li San Hoan sampai mati. Dan ia ingin melakukannya sekarang juga. Li San Hoan segera memotong perkataan Siang Kuan Kim Hong, Jika kau ingin berdual sampai mati, aku akan menerima tantanganmu kapampun juga. Kecuali hari ini, kenapa hari ini, aku hanya ingin minum hari ini, matanya memandang mayat dalam peti mati itu. Katanya, ada waktu-waktu tertentu yang tidak cocok untuk bertempur, tidak cocok untuk terbuat apapun juga selain untuk minum arak. Hari ini adalah salah satunya, perkataannya sungguh menyentuh perasaan. Namun mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Hanya Siang Kuan Kim Hong yang sungguh mengerti. Karena ia menyadari sepenuhnya perasaannya sendiri. Dengan beban seperti ini, berdual sama seperti bertempur dengan satu tangan terikat. Ia akan memberikan keuntungan yang begitu besar bagi lawannya. Li San Hoan bisa saja memanfaatkan kesempatan ini demi keuntungannya, tapi ia tidak melakukannya, walaupun ia tahu kesempatan seperti jarang sekali terjadi. Mungkin tidak akan pernah ada lagi. Siang Kuan Kim Hong terdiam begitu lama. Akhirnya ia bertanya, kalau begitu, kapan waktu yang baik? Jawab Li San Hoan, aku sudah bilang, kapanpun kau kehendaki, kemana harus ku cari dirimu kau tidak perlu mencariku. Cukup bilang saja dan aku akan menunggu di sana. Waktu aku bilang, kau akan mendengar Li San Hoan tertawa, katanya, waktu Siang Kuan Pangcu berbicara, seluruh dunia mendengarkan. Tidak sulit untuk mendengarmu, Siang Kuan Kim Hong terdiam lagi. Lalu ia berkata, jika kau ingin minum, ada arak di sini, Li San Hoan tertawa lagi. Apakah aku pantas meminumnya? Jawab Siang Kuan Kim Hong, jika kau tidak pantas, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas. Ia memutar badannya dan menuang dua cawan besar arak. Katanya, aku minum cawan ini untukmu, Li San Hoan minum secawan sekali teguk. Senyumnya yang lebar menghiasi wajahnya. Ia berseru, arak yang bagus. Secawan arak yang sungguh lezat cawan Siang Kuan Kim Hong pun telah kosong. Ia memandang cawan itu dan berkata, ini adalah cawan arak yang pertama dalam 20 tahun. Perang. Cawan pun pecah berkeping-keping. Siang Kuan Kim Hong berjalan ke arah peti mati itu dan mengangkat tubuh anaknya. Lalu ia berjalan keluar. Li San Hoan memandangnya tanpa suara. Setelah Siang Kuan Kim Hong keluar dari pintu ia menghela nafas panjang dan menggumam, walaupun hanya Siang Kuan Kim Hong yang dapat menjadi Siang Kuan Kim Hong, tapi mengapa ia tidak bisa menjadi seorang sahabat ia menuang secawan arak lagi dan meminumnya habis. Lalu ia berteriak, kekasih seorang pria sejati, mengapa ia mengkhianati niat baiknya perang. Cawannya pun pecah berantakan di lantai. Semua orang dalam ruangan itu terlihat seolah-olah terbuat dari kayu. Segera setelah Li San Hoan keluar dari sana, semua orang menghela nafas lega. Beberapa orang mulai kasak kusuk di antara mereka. Li San Hoan memang Li San Hoan. Di dunia ini, kurasa hanya dia seoranglah yang dapat membuat Siang Kuan Kim Hong bersulang baginya, sayang sekali mereka tidak bertempur, entah mengapa, kurasa dua orang itu sangat mirip, Li San Hoan mirip dengan Siang Kuan Kim Hong, apakah sudah gila? Walaupun pembawaan dan perilaku mereka jauh berbeda, keduanya, keduanya seperti bukan manusia. Hal-hal yang mereka lakukan tidak dapat dilakukan oleh manusia, Ya, ada benarnya juga perkataanmu. Mereka berdua memang seperti bukan manusia, hanya saja, yang satu adalah orang suci, dan yang satu lagi adalah iblis, garis pemisah antara kebaikan dan kejahatan sangatlah tipis. Perbedaan antara orang suci dan iblis terletak di antaranya. Betul, jika Li San Hoan bukanlah seorang Li San Hoan, ia pun sangat bisa menjadi seorang Siang Kuan Kim Hong Awee tidak menoleh. Lim Sian Ji memindahkan kursinya dan duduk tepat di belakang Awee, menutup jalan menuju ke pintu. Ia hanya duduk di situ saja sampai cukup lama. Awee pun tetap berdiri masih dengan kera yang sama. Gaya berdirinya terlihat agak lucu. Lim Sian Ji mengikik dan berkata, Apa kau tidak merasa lelah berdiri seperti itu? Mengapa tidak duduk dan bersantai sejenak? Ini ada kursi di sampingku. Kau tidak ingin duduk? Ah, aku tahu, kau tidak akan bisa duduk di sini. Bukan seleramu. Lalu mengapa kau tidak pergi saja? Walaupun aku duduk di depan pintu, apa susahnya bagimu untuk menyingkirkan aku? Selain itu, masih ada juga jendela di situ. Kau bisa keluar dari sana seperti seorang maling kecil. Kau sebenarnya takut, bukan? Aku tahu, walaupun kau menginginkan aku mati, kau tidak berani menyentuhku sedikitpun. Bahkan memandangku pun kau tidak berani. Karena dalam hatimu, kau tahu bahwa kau masih mencintai aku. Bukankah begitu suaranya masih tetap merdu dan merayu seperti dulu? Suara tawanya bahkan terdengar semakin menarik dan manis. Karena ia begitu gemar melihat orang menderita, ia selalu menebarkan bibit-bibit penderitaan kepada setiap orang di dekatnya. Sayang sekali, orang-orang yang menderita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dia. Walaupun ia tidak bisa melihat rasa pedih di wajah Afai, ia dapat melihat dengan jelas pembuluh darah di belakang leharnya begitu tegang, seolah-olah akan meletus. Bagi Lim Sian Ji, ini adalah suatu kenikmatan. Ia duduk dengan nyaman di kursi itu sambil menonton. Sebenarnya ia ingin sekali bisa menonton sambil menikmati secawan arak yang lezat. Tiba-tiba kursi yang didudukinya ditendang orang sampai ia jatuh terjengkang. Siang Kuan Kim Hang telah kembali dengan menggendong maya putranya. Waktu kursi yang sedang kau duduki di jungkir balikan orang, rasanya hatimu juga terjungkal bersamanya. Namun Lim Sian Ji tidak mengucapkan sepatah katapun. Menggerakkan satu otot pun tidak. Ia tahu apapun juga yang diperbuatnya sekarang, ia tetap akan kelihatan seperti orang tolol. Siang Kuan Kim Hang pun sedang memandangi leher Afei dari belakang. Bentaknya, balikan badanmu dan lihat siapa ini Afei masih tidak bergerak, namun pemuluh darah di lehernya sudah hampir melompat keluar dari dalam kulitnya. Akhirnya, perlahan-lahan ia menoleh dan melihat orang dalam gendongan Siang Kuan Kim Hang. Kini matanya pun seakan-akan hendak melompat keluar. Tanya Siang Kuan Kim Hang, kau pasti tahu siapa dia, bukan? Afei mengangguk. Tanya Siang Kuan Kim Hang lagi, ia masih hidup, sehidup-hidupnya, beberapa hari yang lalu, bukan Afei mengangguk lagi. Sekarang kau melihatnya mati, kau tidak kelihatan sangat terkejut. Itu karena kau tahu bahwa dia sudah mati, bukan Afei terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Ya, aku tahu ia sudah mati, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Siang Kuan Kim Hang tajam. Jawab Afei, karena pembunuhnya adalah aku, ia mengatakannya tanpa beban sedikitpun. Matanya pun tidak berkedip. Seolah-olah ia tidak tahu apa konsekuensinya ia mengaku. Gadis-gadis di sana ketakutan setengah mati. Bahkan Lim Sian Ji pun terlihat terhenyak dan kaget. Pada saat itu, ia merasa ada suatu perasaan aneh merayapi hatinya. Seperti kesedihan, seperti simpati. Ia tidak mengerti mengapa ia memiliki perasaan itu pada Afei. Namun ia tahu, sekali Siang Kuan Kim Hang bertindak, nyawa Afei tidak akan bisa selamat. Dan kapanpun Siang Kuan Kim Hang dapat bertindak, ia melihat sorot metu Afei. Tatapannya sama seperti tatapan orang mati. Seorang mati yang sangat bodoh. Bukan saja orang ini sangat bodoh, ia pasti mabuk berat. Kalau tidak, mengapa ia mengaku seperti itu? Ah, memang orang ini sudah tidak ada harapan lagi, buat apa aku pikirkan hidup dan matinya. Lim Sian Ji melengos dan tidak memandang Afei lagi. Ia berharap Siang Kuan Kim Hang membunuhnya dengan cepat. Makin cepat makin baik, supaya ia tidak terlalu lama terganggu oleh perasaannya. Namun yang tidak berani ia tanyakan pada dirinya sendiri adalah, Jika aku memang tidak peduli hidup dan matinya, mengapa perasaanku terasa amat gundah Siang Kuan Kim Hang masih belum juga bertindak? Ia masih menatap metu Afei lekat-lekat. Seolah-olah ia sedang berusaha mengerti sesuatu yang begitu rumit. Namun ia tidak menemukan jawabannya. Tatapan Afei sangat kosong. Itu bukan metu orang yang masih hidup. Siang Kuan Kim Hang baru menyadari bahwa kini sorot metu Afei seakan-akan sudah dikenalnya, seperti sudah sering dilihatnya sebelum ini. Sudah pasti ia pernah melihatnya sebelum ini. Saat ia mengambil pedang hingbu bing dan menyerahkannya kepada Afei, sorot metu hingbu bing sama persis seperti ini. Saat ia mengambil nyawa seseorang, tatapan kosong orang itu, sama dengan sorot metu ini. Tidak berperasaan, tidak bernyawa, tidak peduli lagi akan apapun juga. Afei masih menunggu, menunggu dengan diam. Tiba-tiba Siang Kuan Kim Hang bertanya, Apakah kau sedang menunggu mati Afei diam saja? Kau mengaku membunuh dia, hanya supaya aku membunuhmu, bukan Afei tetap diam saja. Senyum licik tersirat di wajah Siang Kuan Kim Hang. Lalu panggilnya, Mandor Lu seseorang segera muncul. Tidak ada yang tahu bahwa orang ini sudah bersembunyi di situ selama ini. Dan tidak ada yang tahu apakah ada orang lain lagi yang bersembunyi di situ. Tidak ada yang menyangka ada orang yang berani bersembunyi begitu dekat dengan Siang Kuan Kim Hang. Karena jika memang begitu, maka pasti ada begitu banyak orang yang juga sedang bersembunyi di situ. Seseorang yang tidak terlihat, seorang hantu. Kemanapun Siang Kuan Kim Hang pergi, hantu itu akan mengikuti tepat di belakangnya. Perintahnya terdengar seperti mantra. Hanya dialah yang dapat memanggil hantu itu. Jika Mandor Lu memang benar adalah hantu, ia sudah pasti bukan hantu yang kelaparan. Hantu yang kelaparan tidak mungkin bertubuh segendut itu. Ia hampir menyerupai sebuah bola raksasa, namun gerak-geriknya cukup lincah. Entah dari mana ia menggelinding ke situ dan berkata, hamba siap mendengarkan, Siang Kuan Kim Hang masih menatap Afei. Lalu katanya perlahan, orang ini ingin mati. Kita tidak akan membiarkannya mati, mengerti jawab Mandor Lu bersemangat. Kata Siang Kuan Kim Hang, kita akan memberikan sesuatu yang lain baginya, mengerti kita akan memberinya arak yang terbaik, wanita yang tercantik. Semakin banyak yang diinginkannya, semakin banyak kita akan menyediakannya, mengerti Siang Kuan Kim Hang terdiam sesaat. Lalu melanjutkan, apapun yang dia inginkan, berikan padanya, mengerti tiap kali jawabannya keluar tanpa dipikir dua kali. Tapi kali ini matanya melayang menuju Lim Sian Ji, dan ia bertanya, siapapun juga sahut Siang Kuan Kim Hang, siapapun juga yang diinginkannya. Wanita tua bangka sekalipun, jika ia menginginkannya, berikan padanya Mandor Lu tersenyum, katanya, aku mengerti sekarang. Akanku bawakan untuknya seorang wanita tua bangka sesegera mungkin, Lim Sian Ji menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, dan bagaimana jika ia menginginkan aku? Jawab Siang Kuan Kim Hang dingin, aku sudah bilang, siapapun yang diinginkannya, tak, tapi aku kan lain. Aku adalah milikmu. Selain engkau, tidak ada seorangpun yang, ia berjalan ke samping Siang Kuan Kim Hang dengan senyum menghiasi wajahnya. Senyum yang luar biasa cantik, dengan gerak langkah yang luar biasa mengundang. Siang Kuan Kim Hang tidak melirik sedikitpun padanya. Tiba-tiba ia menampar pipi Lim Sian Ji dan berkata keras, siapapun bisa memilikimu, kenapa dia tidak bisa tubuh Lim Sian Ji terjengkang karena kerasnya tamparan itu. Ia sampai terjatuh di halaman depan. Kata Siang Kuan Kim Hang, aku akan memberikan segala sesuatu yang diinginkannya, karena aku tidak ingin dia pergi. Aku ingin tahu, akan jadi orang macam apakah dia setelah tiga bulan, mengerti jawab mandor lu. Siang Kuan Kim Hang memutar badannya dan melangkah keluar. Afei menggigit bibirnya dan mengertakan giginya kuat-kuat. Dengan suara serak ia bertanya, aku telah membunuh putramu, mengapa kau belum juga membunuh aku? Siang Kuan Kim Hang sudah berada di luar pintu. Ia tidak menoleh sewaktu menjawab, karena aku ingin kau hidup menderita. Sampai kau tidak punya keberanian lagi, bahkan untuk mati siapapun dapat memilikimu, kenapa dia tidak hidup dalam penderitaan, sehingga tidak punya keberanian lagi, bahkan untuk mati Afei meringkuk, menggulung tubuhnya seperti bola, seakan-akan sedang menghindari lecutan cemeti yang tidak kasat mata. Cemeti itu terus-menerus melecut dia tanpa berhenti. Mandor lu berjalan ke arahnya sambil tersenyum lebar. Katanya, jika cawan dalam hidupmu sudah kosong, mengapa repot-repot mengangkatnya menghadap bulan? Kehidupan memang seperti ini, jangan terlalu diambil hati, lalu ia menoleh pada gadis-gadis di situ dan dengan wajah garang ia berseru, mengapa kalian tidak segera mengambilkan arak untuk si Oya orang ini memiliki satu wajah untuk menghadapi si Yang Kuan Kim Hong, satu wajah lain untuk menghadapi Afei. Dan kini, saat bicara dengan para gadis itu, ia menggunakan wajah yang lain. Memang sebagian besar orang di dunia ini punya begitu banyak wajah. Mereka berganti wajah seperti pemain sandiwara bertukar topeng di atas panggung. Mungkin bahkan lebih mudah dan lebih cepat daripada bertukar topeng. Semakin sering mereka berganti wajah, semakin cepat mereka lupa seperti apa wajah mereka yang sebenarnya. Lebih lama mereka mengenakan topeng-topeng mereka, lebih susah untuk mencopotnya lagi. Karena akhirnya mungkin mereka merasa bahwa dengan mempunyai lebih banyak topeng, akan lebih sedikit kekecewaan yang mereka alami. Namun untungnya, masih ada orang-orang yang tidak punya topeng sama sekali. Satu-satunya wajah yang mereka miliki adalah wajah mereka sendiri. Apapun situasinya, betapapun beratnya kegagalan yang dialaminya, wajah mereka tidak pernah berubah. Waktu mereka ingin menangis, mereka menangis. Waktu ingin tertawa, tertawa. Waktu ingin hidup, mereka hidup. Dan waktu ingin mati, mereka pun akan mati. Dalam menghadapi kematian sekalipun, mereka tidak akan berkompromi. Ini adalah sikap seorang pria sejati. Jika orang-orang seperti ini tidak ada lagi dalam dunia, maka kehidupan hanya akan menjadi satu kekecewaan yang luar biasa besar. Dan tidak akan ada yang tahu akan jadi apa dunia ini nantinya. Arak pun tiba. Mandorlu menuang secawan dan berkata, Minumlah. Makin banyak kau minum arak, makin kau tahu bahwa semua wanita itu sama saja. Tidak perlu terlalu dipusinkan. Afi mengertakan giginya dan berkata, Mereka tidak sama. Mandorlu tertawa keras-keras. Lalu siapa yang kau inginkan mati Afi berkobar karena marah? Lalu perlahan ia berkata, Aku mau istrimu malam. Pasar malam. Pasar malam selalu penuh gairah. Berbagai macam orang dapat ditemui di sini. Tapi Lisan Hoan merasa sebatang kera. Tidak ada seorang pun yang tertinggal di dunia ini. Karena orang-orang yang dikasihnya telah menjadi jauh, sangat jauh. Mereka telah berubah menjadi orang-orang yang tidak dikenalnya lagi, sangat aneh, sampai-sampai ia merasa mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ia mendengar bahwa Liyong Xiaohun dan putranya sudah menghilang selama beberapa waktu, tapi, bagaimana dengan Lim Si Im? Tanpa jejak, tanpa sepatah katapun. Yang tertinggal hanya kerinduan, kenangan yang membekas sampai selamanya. Bahkan sampai akhir masa, ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Walaupun arti kalimat ini sangat sederhana, perasaan yang terkandung di dalamnya mungkin lebih dalam dari lautan yang terdalam. Namun kecuali mereka yang pernah merasakannya, siapakah yang dapat memahami betapa pahit dan pedihnya perasaan itu? Dari kejauhan terdengar suara seruling mengiringi lagu yang murung. Suara seruling itu seakan-akan sedang bercakap-cakap dengan langit malam. Mengapa perasaan kita begitu dalam? Mengapa kita begitu dimabuk cinta waktu sekuntum bunga telah mekar dengan segala keindahannya, ia akan layu dan mati? Waktu manusia dimabuk cinta, mereka akan menjadi tidak berdaya. Ia sedang berada di tepi jurang hidup dan mati, tidak akhiran ia merasa begitu tidak berdaya. Hanya ditemani seguchi arak, tidak akhiran ia merasa begitu putus harapan. Matanya yang mabuk mengawasi orang-orang yang berpasang-pasangan. Teringat lagi pada air mati yang menetes di saat-saat yang gelap dan sepi. Si peniup seruling sudah cukup kesepian. Mengapa ia harus menabukkan air mati dan kepedihan hatinya pada orang lain juga? Li San Hoan meminum cawannya sekali teguk. Tiba-tiba ia mengetuk-ngetuk cawan itu dengan sumpitnya dan bernyanyi lembut. Bunga-bunga bertumbuh tanpa perasaan, cepat atau lambat akan layu dan mati, manusia tanpa gairah. Juga akan berakhir lelah dan lesu, tanpa cinta, kemanakah hidup harus mencari cita rasanya? Kenangan akan air mati di tempat yang gelap dan sepi, masih lebih baik daripada tidak bisa meneteskan air mati. Suara seruling pun terdengar semakin sayup. Dan berganti dengan suara tawa. Cita rasa apa yang terkandung dalam suara tawa ini? Bagaimana dengan Afi? Sudah setengah harian Li San Hoan pergi ke segala tempat mencari, mengais-ngais berita. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tidak seorang pun merasa melihat orang seperti dia. Li San Hoan tidak tahu bahwa pelarian Afi berakhir di markas besar Kim Cipang. Namun walaupun ia tahu, ia tidak tahu di mana tempat itu berada. Lentera terombang ambing dipermainkan angin. Arak pun bergolak dalam cawannya. Arak yang kental dan pekat. Lentera yang gelap dan suram. Ia sedang minum di sebuah warung bakmi kecil. Sepanjang jalan dipadati dengan tenda-tenda kecil. Orang-orang yang datang ke situ adalah orang biasa. Tidak ada yang mengenalinya dan ia pun tidak mengenali siapapun. Ia menikmati suasana seperti ini. Walaupun rasanya suram dan terasing, ia merasa bahwa ini sebuah pergantian suasana yang baik. Keberhasilan dan kegagalan, kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup, itu semua tidak ada artinya bagi orang-orang ini. Selama ada secawan arak, itu sudah lebih dari cukup. Di tempat seperti ini tidak ada tawa yang mengundang, tidak ada lagu yang menyedihkan. Malam begitu tenang, malam begitu hambar. Tiba-tiba ketenangan ini tersik. Seseorang berteriak dan menyumpah-nyumpah. Pemabuk yang tidak berguna. Tidak tahu malu. Minum lalu tidak mau bayar. Walaupun arak itu sudah ada dalam perutmu, ayo muntahkan segera mau tidak mau. Lisan Hoan menoleh. Ia menoleh begitu cepat karena ia mendengar kata pemabuk. Ia melihat seseorang sedang berpegangan kuat pada seguci arak. Walaupun ia sudah dipukuli, sepertinya orang itu tidak peduli lagi akan hidup matinya, asalkan ia bisa minum arak seteguk lagi. Seorang lelaki tua dengan kain minyak terikat dipinggang terus berterak dan mencaci maki, sambil memukuli orang itu. Lisan Hoan menghela nafas dan melangkah ke sana. Katanya, biarkan dia minum. Aku yang akan membayar, caci maki langsung berhenti. Demikian juga pukulan. Wang dapat mengikat tangan manusia dan dapat menutup mulutnya. Orang yang tadi dipukuli masih meringkuk di lantai, ia tidak bisa bangun. Ia mengangkat guci itu ke mulutnya dan berusaha minum. Tapi arak malah mengucur membasai kepala dan badannya. Tapi kelihatannya ia tidak peduli. Seakan-akan ia sedang berusaha tenggelam dalam arak itu. Jika bukan karena kenangan yang pahit, mana mungkin seseorang bisa menjadi seperti ini? Jika seseorang begitu bergairah, bagaimana ia harus mengatasi kenangan yang pahit? Li San Hoan sungguh bersimpati dan berkata, tidak ada selera makan sendirian. Di mejaku masih ada makanan dan arak. Maukah kau makan dan minum bersamaku? Orang itu minum seteguk lagi dari gucinya, lalu tiba-tiba melompat berdiri dan berseru, kau pikir kau ini siapa? Kau pikir kau pantas minum bersama denganku? Walaupun kau membeli 300 guci arak, aku tetap tidak akan minum bersamamu. Pada saat itu, sumpah serapahnya berhenti dan kedua tangannya segera melingkari lehernya sendiri. Li San Hoan sungguh terkejut dan berkata, kau, benar kau orang itu. Lalu membanting guci arak ke lantai dan segera berlari pergi. Li San Hoan mengejarnya. Tunggu, tunggu sebentar. Sahabat, apakah kau tidak mengenaliku orang itu lari semakin cepat? Aku tidak mengenalmu dan aku tidak ingin minum arakmu. Dua orang itu, satu melarikan diri dan satu mengejar, dalam sekejap saja sudah hilang dari pandangan. Siapapun yang melihat pasti merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Orang yang mencuri arak itu memang orang gila. Sudah tahu akan dipukuli masih juga datang untuk minum. Lalu ada seseorang yang mau membayari, er dia malah lari. Orang yang mau membayari juga pasti orang gila. Setelah uangnya diambil, dicaci maki, ia masih memanggil si pemabuk itu sahabat. Aku belum pernah melihat orang seperti dia, tentu saja ia belum pernah melihat orang seperti dia, karena memang hanya sedikit saja orang di dunia ini yang seperti itu. Siapakah orang yang melarikan diri itu? Mengapa ia melarikan diri saat melihat Li San Hoan? Orang lain tentu saja tidak akan tahu alasannya. Bahkan Li San Hoan sendiri pun tidak pernah menyangka bahwa di tempat seperti itu, dalam suasana seperti itu, ia akan bertemu dengan orang itu. Pertama kali Li San Hoan bertemu dengannya adalah di bawah bakon sebuah rumah, di salah satu jalan yang panjang. Saat itu di sana juga ramai orang. Pakainya putih bagai salju. Di antara orang banyak, ia tampak seperti seekor bangau di antara kerumunan ayam. Walaupun seluruh emas di dunia ini dikumpulkan dan diserahkan padanya, ia tidak akan sudi berbicara sepatah katapun pada orang yang tidak disukainya. Namun kini, hanya karena seguchi arak, ia mau menerima hinaan dan cercaan orang, bahkan rela dipukuli seperti seekor babi dalam lumpur. Li San Hoan tidak bisa percaya bahwa dua orang ini adalah orang yang sama. Ia tidak mau percaya. Namun ia tidak bisa menyangkal kebenaran. Orang yang tadi meringkuk di lantai yang kotor itu bukan lain adalah Lu Hang Sian yang agung dan terhormat. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Perubahan yang begitu cepat, dramatis, dan sangat mengerikan. Penerangan di jalan terlihat makin jauh dan suram, dan bintang-bintang terasa semakin mendekat. Tiba-tiba Lu Hang Sian berhenti berlari. Karena ia sudah berada dalam keadaan yang sama dengan Afai. Ia sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Ada banyak orang di dunia ini yang mencoba melarikan diri dari dirinya sendiri. Namun tidak seorang pun berhasil. Li San Hoan pun berhenti saat jaraknya masih cukup jauh. Ia membungkuk dan mulai terbatuk-batuk. Ia merasa bahwa akhir-akhir ini, ia memang jarang batuk. Namun jika sudah batuk, sangat sulit untuk menghentikannya. Bukankah ini sama dengan di Mabuk Cinta? Jikakah semakin jarang mengingat akan seseorang, itu bukan berarti bahwakah sudah melupakan orang itu. Itu hanya berarti bahwa kenangan itu sudah semakin mendarah daging. Ketika Li San Hoan tidak batuk-batuk lagi, Lu Hang Sian bertanya, Mengapa tidak kau biarkan aku lari? Ia berusaha menggalang kegagahannya saat berbicara, namun tidak terlalu berhasil. Suaranya gemetar seperti seekor kelinci yang tercebur ke air dingin. Li San Hoan tidak menjawab, Karena ia tidak ingin menyakiti Lu Hang Sian dengan perkataannya. Karena jawaban apapun akan menyakiti perasaannya. Tanya Lu Hang Sian lagi, Aku tidak berhutang padamu dan tidak harus melakukan apapun bagaimu. Mengapa kau memaksaku? Akhirnya Li San Hoan menghela nafas panjang dan berkata, Akulah yang berhutang padamu, Kau tidak perlu membayarnya, Aku tidak bisa membayar hutangku padamu, Namun setidaknya aku bisa membelikan arak untukmu. Lu Hang Sian tertawa getir dan berkata, Aku belum lupa, Kau sudah mengatakannya tadi, Tangan Lu Hang Sian terus gemetar, Gemetar begitu hebat sampai tidak dapat memegang cawan araknya dengan baik. Ia sudah menggunakan kedua tangannya untuk memegang cawan itu, Namun arak tetap tumpah. Beberapa hari yang lalu, Tangan ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Apapun yang mengakibatkan perubahan ini, Perubahan ini begitu mengerikan. Li San Hoan tidak bisa menebak apa sebabnya. Lu Hang Sian meraih guci arak itu dan menuang lagi. Prang. Tangannya malah membuat guci itu jatuh dan pecah. Matanya memandang tangannya sampai lama, Tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba ia meraung keras dan menjejalkan tangan itu ke dalam mulutnya. Ia terus menjejalkan dan terus menggigit. Darah menetes dari sudut mulutnya. Awalnya Li San Hoan tidak ingin menghalangi apapun yang diperbuatnya. Namun ia tidak tahan untuk membiarkannya. Ia menarik tangan itu keluar dari mulutnya. Lu Hang Sian berteriak marah, Lepaskan aku. Aku ingin menggigitnya sampai putus. Menggigitnya sampai putus dengan mulutku sendiri dan menelannya bulat-bulat. Tangan ini tadinya adalah miliknya yang paling berharga dan paling dibanggakannya. Namun ketika kesedihan mendara seseorang, Mereka selalu ingin menghancurkan miliknya yang paling berharga. Karena satu-satunya Kero meringankan penderitaan itu adalah dengan merusak. Melumatnya sampai hancur lebur. Kata Li San Hoan, Jika seseorang telah bersalah padamu, Orang itulah yang pantas mati. Mengapa kau menyiksa dirimu sendiri? Teriak Lu Hang Sian, Akulah yang pantas mati, Akulah, Dengan sekuat tenaga ia berusaha mendorong Li San Hoan, Namun malah dia sendiri yang terjatuh dari kursinya. Ia tidak berusaha bangun. Ia hanya bersimpuh di lantai dan mulai menangis. Akhirnya ia menceritakan segala galanya pada Li San Hoan. Cerita yang didengarnya adalah cerita Lu Hang Sian. Orang yang dilihatnya adalah Lu Hang Sian. Namun yang terbayang dalam benaknya adalah Afei. Hati Li San Hoan tercekak. Apakah Afei pun mengalami goncangan serupa ini? Apakah Afei pun telah berubah dan menjadi seperti ini? Li San Hoan tidak ingin bicara pada Lu Hang Sian lagi, Namun entah mengapa pertanyaan ini tidak tertahankan. Mengapa kau masih tinggal di sini? Kalau tidak di sini, Kemana aku harus pergi pulang? Kembali pada keluargamu, Keluarga, Kata Li San Hoan, Kau sedang sakit sekarang. Dan hanya ada dua care untuk menyembuhkannya, Dua care yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah waktu. Jika kau pulang ke rumah, Potong Lu Hang Sian, Aku tidak akan pulang. Kenapa? Karena? Karena itu bukan rumahku lagi. Kata Li San Hoan, Keluarga adalah tetap keluarga, Tidak akan pernah berubah. Itulah sebabnya mengapa keluarga itu begitu berharga, Sahut Lu Hang Sian, Bukan keluargaku yang berubah, Akulah yang telah berubah. Aku bukan lagi seperti dulu, Jika kau pulang dan beristirahat untuk sementara waktu, Kau pasti akan bisa kembali seperti dulu, Ia masih ingin menambahkan, Namun terdengar seseorang menyela dari belakangnya, Dan bagi orang yang tidak lagi punya keluarga, Bagaimana care menyembuhkannya? Jika kau pulang dan beristirahat untuk beristirahat untuk beristirahat untuk beristirahat,